Sementara itu, Saudara Kepala BKKBN Republik Indonesia, Hasto Wardoyo, pada kunjungan kerjanya di Provinsi Gorontalo, bersilaturahmi sekaligus memberikan pembinaan kepada mitra kerja BKKBN Gorontalo. Pada acara pertemuan yang dilakukan di Gedung Belelimbui, Kota Gorontalo, Hasto Wardoyo berharap mitra kerja secara serius dapat mendukung program kerja BKKBN, terbasuk membantu penyelesaian persoalan kependudukan yang dititiberatkan oleh pemerintah. Di hadapan ratusan kader dan mitra kerja BKKBN, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo, mengingatkan bahwa tugas utama BKKBN adalah menyelesaikan persoalan kependudukan, sebagaimana amanah Presiden Jokowi. Kependudukan merupakan persoalan yang kompleks dan tidak saja menjadi tanggung jawab BKKBN. Untuk mengatasinya diperlukan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk kader dan mitra kerja di bawah BKKBN. Salah satu cara yang dilakukan yakni membuat grand design pembangunan berbasis kependudukan. Tidak hanya itu, Hasto Wardoyo juga memberikan pemahaman terkait keluarga berencana, pemakaian alat kontrasepsi, dan kesehatan reproduksi. Para kader dan mitra kerja diharapkan bisa mensosialisasikan kepada masyarakat tentang jarak kelahiran anak pertama dan anak kedua, kemudian juga jarak kehamilan. Hal ini penting dilakukan agar pertumbuhan anak sehat dan terhindar dari stunting. Saya juga sharing tentang program keluarga berencana yang memang meliputi kependudukan, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan pembangunan keluarga. Saya senang karena ada Pak Sekda, kemudian ada Ibu Wakil Ketua Penggerak BKK, ada Pak Wakil Wali Kota, Pak Kaper, dan jajarannya, sehingga saya bisa menyampaikan visi-misi untuk pembangunan kependudukan tadi sudah saya sampaikan. Sampai ke hal-hal yang detail juga saya sampaikan. Usai memberikan pembinaan kepada kader dan mitra kerja, Hasto Wardoyo meninjau langsung pelayanan pemasangan alat kontrasepsi di rumah sakit TNI Angkatan Darat, sambil berharap pihak Rumkid lebih meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada kunjungan kerja ini, selain didampingi langsung oleh Kepala Perwakilan PKKBN Gorontalo, juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Wali Kota Gorontalo, dan sejumlah pejabat lainnya. Tim Liputan, Kompas TV, Gorontalo.